selamat menikmati selalu dalam keadaan sehat selalu di video kali ini saya mau sharing sedikit saja karena Honda Mobilio saya ini ngadat atau rusak water pump windshield wapernya ya ini yang lama jadi tadi caranya kurang lebih guide instruction nya seperti itu original part nya namanya set pump washer genuine part harganya kira-kira 300 ribu ya tinggal copot aja oglek-oglek sedikit lalu pasang yang baru karena mau ngakalin juga susah takut beresiko jadi ya saya beli yang genuine aja kebetulan ada budget jadi di bengkel resmi karena agak susah juga sih nyarinya gak apa-apa deh yang penting talk chair ya kan nah di bagian sini tempatnya atau letak posisi part tersebut yang saya ganti jadi weepernya itu gak keluar air bunyinya setelah diganti baru lancar ya iya sih diganti baru setelah diganti ya cek ya depan belakang semburannya sudah mantap apa belum juga banyak tips dari teman-teman mobilio community Indonesia terima kasih walaupun tips ngopreknya susah tapi saya beli sendiri kali ini hahaha salam satu aspal bisa juga diakalin dengan jarum ataupun benda tajam seperti pin untuk dicolok-colok agar lebih lubangnya lebih lebih mantap lah hahaha disodok-sodok biar juga kalau ada yang menyumbat bisa melancarkan peredaran airnya jadi ketika weeper akan disemprot dia akan manjur namoy sekali om dan tante terima kasih dan teman-teman di Ivan Van Nixen automobile vlog receh sekali ya thank you see you on next video 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 selamat menikmati